Intro Sahabat Rema yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Hari ini adalah hari Senin tanggal 18 November 2024, Senin ke-33. Tema Rema kali ini, saya beri judul Melihat Dengan Hati. Diambil dari Injil Lukas, sebab 18 ayat 35 sampai dengan 43. Kisah di mana seorang pengumis yang putah, yang kemudian berjumpa dengan Tuhan Yesus di Jericho. Yang menarik adalah saat si putah itu kemudian berseru memohon kepada Tuhan Yesus. Apa pengumunannya? Supaya bisa melihat, supaya aku bisa melihat. Dan itu menjadi menarik. Sekarang ini banyak orang yang mungkin punya mata yang bisa melihat, namun dengan kesengajaan tidak mau melihat. Dengan tidak mau peduli, dengan tidak mau kemudian bersimpati apalagi empati. Putaan yang diciptakan karena sikap dan berlaku orang zaman sekarang. Maka dikala kemudian Yesus memberikan jawaban kepada pengumis yang putah itu. Aku mau engkau bisa melihat. Karena iman mula, maka engkau akan melihat. Dan itulah yang terjadi. Karena iman, karena keinginan setiap orang untuk meskipun secara fisik putah, namun karena kerinduan dengan iman, maka ia bisa melihat. Yang kedua, adalah menarik karena tidak hanya si putah, pengemis itu yang bahagia karena mendapat anugerah. Bisa melihat, melihat banyak hal dalam hidup. Melihat dengan penuh syukur. Dan itu mengundang masyarakat atau orang waktu itu atau rakyat pada waktu itu juga ikut bergembira bahkan memuliakan Allah. Maka, sudah sendiri yang terkasih, sahabat terima, dimanapun berada. Semoga kita juga punya kerinduan yang sama seperti pengemis. Kita ingin melihat, yang menjadikan kita mampu membuat orang lain pun juga melihat sampai kepada Allah. Tidak menutup diri, tidak memutahkan diri dari kehidupan sehari-hari. Semoga demikian, kita adalah memiliki hati yang memiliki hati yang memiliki hati. Melihat banyak kehidupan yang membutuhkan tangan-tangan kasih dari kita masing-masing. Semoga kita semua pribadi-pribadi yang terberkati karena punya hati yang mau melihat. Melihat alaman kehidupan kita bersama. Semoga Tuhan berkati warga, komunitas, dan kita semua. Bapak dan Putera dan Roh Kutus. Warga Tuhan Nasaref, doakanlah kami. Amin. Sahabat Krimah, sampai jumpa dalam program berikutnya. Terima kasih.